kamu gak tau sih ya jaman itu gak tau, karena aku kesini udah gede udah pas kelar kuliah baru datang kesini dulu tuh KRL itu jadi semua tukang yang jualan yang jualan tuh rame di dalam KRL itu tapi juga sebenernya gak terlalu berani cuman yaudah aja gitu kan jaman dulu kan lab lingkungan masih jarang jadi semua tuh sering ke kita untuk penghujian udara itu sampai akhirnya kita juga temen-temen di training karena di training untuk air, udara itu ke Jepang Halo semuanya, kembali lagi di podcast Inti Surya Lab bersama saya Citra kali ini kita kedatangan tamu nih temen-temen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Ibu Emalia Rahmawati SSI, bener seperti itu Bu? bener sekali Mbak baik, kalau boleh tau nih Bu untuk kegiatannya sehari-hari apa tuh Bu? kegiatannya sehari-hari? iya kami kebetulan disubdit pengendarian sumber pencemar udara jadi ya yang terhubung dengan pekerjaan sekarang itu apa, kesetujuan teknis ya kesetujuan teknis dan evaluasi kinerja proper evaluasi kinerja perusahaan yang atau yang biasa yang dikenal dengan proper ya proper proper itu apa sih Bu? itu penilaian kinerja untuk evaluasi penilaian kinerja untuk industri jadi nanti ada apa, kriteria emas, hijau, biru dan merah dan hitam oh baik berarti Ibu khusus yang udara seperti itu Bu? iya, nah itu kan penilaian proper itu nanti ada yang apa, air, udara dan B3 biasanya nah itu kita yang khusus untuk yang pemantauan udaranya nanti teman-teman yang di air ya air yang B3 teman-teman di B3 yang melihat yang mengevaluasi kinerjanya terkait B3 terkait air terkait udara seperti itu baik kalau untuk kegiatan di luar pekerjaan nih Bu apa tuh? pekerjaan di luar pekerjaan sehari-harinya atau memang pulang pergi kerja atau ngelanjutin ya sebagaimana ibu rumah tangga gitu saya ini aja apa ngebantu juga di apa di KAN ya ngebantu sebagai apa asesor lab lingkungan baik untuk apa ya pokoknya yang terkait apa menilai untuk penilaian lab lah ya evaluasi lab penilaian lab untuk apa parameter lingkungan gitu baik-baik kalau untuk jangkauannya nih Bu sebagai asesor atau memang daerah Jabodetabek atau luar Jabodetabek atau seluruh Indonesia nih Bu seluruh Indonesia seluruh Indonesia berarti ibu udah kemana aja nih untuk sekalian ngecek sekalian keliling juga kayaknya ya Bu Alhamdulillah sih udah ya udah lah hampir semua provinsi ya di Indonesia sudah sudah dilalui sudah sudah disinggahi didatangin gitu ya Bu iya bener Alhamdulillah baik pengalaman yang sangat berharga juga ya Bu bisa keliling sembari kerja juga gitu ya Bu iya bener itu kalau kendalanya nih Bu dari kan kita datang ke tempat-tempat atau ke daerah-daerah itu kan nah itu kalau untuk kendala dari ibu sendiri apa sih yang ditemuin dalam menjalankan tugas itu Bu apanya kalau dalam oh kalau ini ya kendalanya apa ya kendala dalam apa nih pas pekerjaannya atau pas boleh pas pekerjaannya atau boleh juga pas perjalanan ibu kalau perjalanan sih ya mungkin kalau yang daerahnya agak jauh ya di apa ya berarti rural ya daerah rural itu ke kebupaten ya ke kebupaten sih yang paling mungkin yang ke kebupaten kali ya beberapa itu yang agak jauh yang di Kalimantan itu di Tanah Bumbu DLH Kabupaten Tanah Bumbu itu jadi perjalanan itu semua perjalanan kali ya transportasi darat laut sama udara itu jadi sekali saya kesana semua transportasi itu saya lewati semua gitu dari berangkat lewat darat sampai dari Banjar Baru itu sekitar 5 apa ya 5 jam gitu kan nah pas kembalinya itu naik pesawat cuman bandaranya itu harus nyebrang naik feri dulu di kota baru jadi ya Allah jadi pengalamannya tuh ini banget exciting banget jadi sekali kesana tapi harus transportasi saya naiki semua gitu jadi aman juga sih ya bener biasanya kan kalau ini naik kendaraan ke darat udah balik ke darat lagi gitu balik ke pesawat lagi gitu ini makanya Masya Allah deh tapi ya seneng juga sih jadi tau juga kota baru tuh seperti ini gitu gitu ya jadi itu memang cuman bisa jangkauan pesawatnya di batas itu dan memang kita harus ngelanjutin pakai kapal itu kebetulan airportnya itu yang terdekat di itu di kota baru itu ya jadi sebenarnya sih yang di Tanah Bumbu juga ada airport cuman ya itu tadi pesawatnya itu gak tiap kan ada jam-jaman karena mungkin karena pesawat kecil airportnya juga kecil jadi gak tiap hari penerbangan ada nah kebetulannya pas saya mau kembali itu yang di Tanah Bumbu lagi gak ada penerbangan jadi adanya yang di kota baru itu sebenarnya sih nyebrangnya juga gak lama sih gak jauh kan hanya setengah jam apa gak sampai sejam sih nyebrangnya itu juga cuman emang beda pulau gitu jadinya jadi memang kayak PR banget gitu ya bu yaudah pakai kapal juga enak-enak aja kalau kita enjoy gitu ya bu untuk perjalanannya jadi nambah pengalaman juga seperti itu ya ibu iya jadi ya itu sih ada suka dukanya juga udah sih itu ya yang paling sama waktu ke Papua kali ya pernah ke Papua juga nih bu ya alhamdulillah nah itu juga pengalaman lumayan waktu yang ketimika itu ya ini proper ya gak nyangka aja bisa nyampe sana iya karena dikasih apa iya dikasih rejeki kesempatan gitu ya itu bersama tim gitu ya untuk berangkat kesana teman-teman dari kantor kalau yang ya tim lah kita selama ini stay si tim biasanya kalau kerja gitu itu kalau misalnya kita keluar-keluar atau ibu pergi-pergi gitu memang dibatasin waktunya misalnya 4 hari cukup gitu atau memang kayak selesainya gitu tergantung tergantung kita pas ke ini tujuan kita pas ke lapangan ya kalau pemantauan sih kita ya karena dari kantor ya berarti udah ada jadwalnya sih harus segera karena kan emang udah diperkirakan kan kita selama ini kan kalau mau sampling itu kan kita buat perencanaan juga kan terus yang dikerjain apa aja disana kan kita tahu terus berapa lama yang kita mau kerjakan jadi tahu estimasinya jadi kita bisa spare waktunya berarti yaudah kita kasih waktu segini cukup dibatasin sih kalau kayak gitu apa nama juga kerjaan ya sama juga kayak asesmen juga kita ada waktunya itu kalau paling lama tiga hari lah kalau asesmen paling cepat ya bisa sehari atau dua hari baik berarti kalau asesmen itu kalau ada temuan-temuan yang tidak sesuai nggak sih bu ketika ibu melaksanakan tugas itu pasti ada lah kalau kalau asesmen ya ya namanya juga apa sih walaupun mereka sudah apa sering di akred apa sering udah melakukan melakukan akred yang bukan akred yang awal ya maksudnya sudah yang re-akred ataupun surveillance tapi pasti temuan itu ada mungkin kan asesor yang dulu melihatnya dari yang sudut yang ini gitu nah pas kami yang kita sini ya hari ini mungkin melihatnya dari yang sudut lainnya gitu kan jadi kan kemampuan asesornya kan juga mungkin berbeda-beda kan saat mengakses itu dia lebih prioritas yang mana yang mau ditanya tapi tetap aspek yang ada di 1785 itu kita kita lihat gitu baik berarti tergantung gitu ya bu nggak semerta-merta walaupun ada temuan temuan yang itu tapi itu bakal tetap terselesaikan atau memang ada range waktu dulu untuk gimana biar caranya ini udah benar gitu bu ketika sudah benar nanti diperiksa lagi seperti itu atau gimana tuh bu ketika ada temuan kalau temuan itu ya itu kan ada 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 kewajiban dari apa dari labnya itu ya harus melakukan perbaikan gitu dan itu dikasih waktu biasanya untuk masing-masing stepan apa masing-masing kegiatan asesmen ya ya itu biasanya nanti ada waktu dan kita verifikasikan nanti teman-teman asesor sampai batas yang sudah ditetapkan dan mereka harus memenuhi semua untuk bisa dilanjutkan status akreditasinya ya lakukan apa maki ya kalau memang sudah memenuhi semua baru kan dia akan dilakukan uji apa dipantek nanti dipantek itu rapat panitektis yang memutuskan layak gak akreditasinya dilanjutkan atau tidak tapi itu kalau asesmen awal ya asesmen awal atau re-asesmen atau penambahan lingkung baru tapi kalau hanya sebagai hanya surveillance itu sih gak harus gak harus ada pantek jadi yang penting sudah memenuhi perbaikan itu bisa lanjut tetap akreditasinya itu aja baik kalau untuk pantek itu sebenarnya apa tuh iya jadi pantek itu panitia teknis jadi rapat panitia teknis nanti ada timnya lagi nanti timnya jadi nanti kalau misalnya satu lab nih sudah memenuhi perintahkan perbaikan sudah memenuhi nanti diusulkan untuk rapat teknis nah di rapat teknis itu nanti kan dibahas lagi nanti biasanya ada lagi pertanyaan dari tim panteknya yang sudah ini masih ada kekurangan atau enggak kalau bisa dilengkapin sama mereka lab ya udah bisa close tapi kalau misalnya ada beberapa yang harus maksudnya kayak memang tidak bisa dirajutkan di pantek itu mungkin aja nanti parameter itu bisa di drop bisa di di listing jadi gak bisa diajukan ke lingkup lingkup yang di akreditasi nah itu nanti dari situ setelah pantek juga nanti ada rapat lagi rapat konsulnya rapat konsilnya nah itu nanti yang baru ketuk palunya labnya itu bisa apa bisa apa diberikan satu akreditasinya atau tidak baik berarti ada beberapa tahapan gitu ya sebelum disahkan akreditasinya seperti itu ya baik kalau untuk tim ibu datang ke lokasi yang bersangkutan itu ada prosedurnya gak bu atau memang pengajuan dulu kah atau gimana tuh biar ibu bisa langsung ke tempat mereka atau ke tempat yang bersangkutan yang mau di akreditasi seperti itu kalau itu kan kalau untuk masalah administrasi itunya ya lab untuk pengajuan mau akreditasi atau tidak itu biasanya bisa menghubungi teman-teman di BSN jadi nanti kayak ada mereka tuh ada penapisan lah istilahnya penapisan untuk apa aja yang harus dikumpulin berkas apa saja yang harus diterima oleh mereka untuk pengajuan akreditasi baik dari tadi kita sudah bicara tentang assessment nih bu terus asesor terus kalau untuk ibu pekerjaan di posisi sekarang itu udah berapa lama tuh bu ya sekarang iya posisi sekarang kalau sekarang saya di di KLHK maksudnya iya benar kalau di KLHK saya dari tahun 95 berarti 95 dari 20 20 tahunan ya bu udah cukup 30 berarti kan 25 tahun iya 25 tahun udah lumayan lama juga ya bu itu memang lumayan lama iya udah benar-benar udah mau pensiun ya bu kalau suka dukanya nih bu jadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu yang paling saya ini sih yang paling jadi pertama masuk di KLHK itu pertama diterima dulu saya masih bap pedal zaman saya bukan KLHK jadi bap pedal terus saya diterima langsung ditempatkan di lab udara dulu saya bingung kenapa ini lab udara cara ngambil sampelnya gimana gitu gak kebayang di saya itu kan dulu itu tahun 95 waktu saya sekolah pun itu gak ada pengujian udara adanya air gitu ya dan saya juga sebenarnya sempet bekerja di PU untuk mantau kules air juga selama setahun jadi pas saya ditempatkan di udara saya sempet bingung gitu maksudnya ini bagaimana ya gak kebayang gitu cara ngambil sampelnya karena ya emang datang gitu terus pas saat itu juga di kami kan karena dulu banyak lab itu hibah terus sama ada ekspert juga dari Jepang jadi semua tuh bahan-bahan kimia sampai peralatan sampai itu metode-metode pengujian tuh acuannya Jepang Jepang industri standar itu jadi jadi pas saya masuk tuh saya langsung dikasih metode metode bahasa Inggris lah pastinya kan belum ada SNI segala macem iya karena dari Jepang iya suruh membaca itu suruh membaca udah saya baca cuman saya gak paham juga terus pada saat besoknya apa ya saya diikut ikut kan karena dulu udara baru pengujian dulu itu baru di lingkungan jadi banyak vendor dari orang luar orang Jepang orang Australia gitu orang asing lah gitu ya itu pada jual alat ke kita jualan alat pengujian udara dari luar nah saya waktu itu ikutlah presentasi biasanya kan presentasi dulu kan mereka ngejual alat biar pas speknya apa enggak gitu saya waktu itu mereka menerangkan tentang PM 2.5 PM 10 pakai bahasa Inggris saya tuh bingung banget ini apa sih TSP gitu karena istilahnya baru gitu ya mungkin denger udah pakai bahasa Inggris juga terus istilah baru terus semuanya udara juga baru gitu kan jadi enggak ini kalau tau kan ada COD BOD udah paham lah gitu kan udah familiar dengernya ya makanya udah makanya pas saya ini tapi Alhamdulillah sih dari situ malah saya jadi akhirnya belajar kan jadi pengen tahu gitu apa sih di gini jadi malah semangat gitu baca baca metode baca baca apa terus ada kami juga dapat pelatihan sama teman dari ekspert-expert itu gitu jadi sender-sender juga ngebantu gitu kan oh gini tuh ternyata ada penyerapnya selu darah penyerapnya itu macam-macam juga gitu ada air ada larutan ada filter ternyata terus ada bahan padat jadi ya bersyukur banget akhirnya diterima di udara karena jadi kita kalau di udara mbak nanti ini ya kebetulan ya kalau pengalaman saya nih iya ya kalau kita di udara jadi kalau kita menganalisa yang matrix lainnya air atau padatan itu langsung dengan sendirinya udah paham tapi kalau mungkin teman-teman yang backgroundnya pengalaman di air atau B3 mungkin besok-besok ditempatkan di udara itu agak bingung karena banyak sekali perhitungan yang berbeda kalau di udara itu tadi mungkin contohnya pas saat saya tadi ngasih materi itu kan satuannya harus mikrogram per meter kubik terus belum konversi belum ada koreksi beban jadi apa ya jadi jadi luas itu luas jadi pengalaman ibu itu bertambah gitu makanya apa ya jadi ini jadi ada ada ilmu baru yang bisa apa ya menambah kekayaan kita jadi makanya jadi sekarang juga saya senang gitu kalau misalnya bisa membantu lab apa ada teman gitu yang tentang hujan udara mereka belum paham itu senang gitu untuk bantuin soalnya jadi apa ilmu kita juga ini kan muter lah gitu akhirnya gak ini jadi ternyata ya banyak yang salah ya selama ini juga saya lihat teman-teman itu banyak juga ya ya dari asesmen itu juga saya juga bisa lihat dia kemampuan untuk penghujian udara seperti apa tuh bisa dilihat nah itu jadi ya akhirnya tambah inilah jadi yang dulunya kita masuk bingung gitu ya terus sempat itu juga sih ah ini gimana ya maksudnya jadi apa tapi sekarang dengan berjalannya waktu jadi ternyata lebih dan ternyata yang udara itu masih sedikit gitu ya orang-orang yang paham udara tuh penghujian udara gak sebanyak yang air jadi kita jadi malah bisa jadi narasumber kan air iya bener iya bener ibu bisa diundang ya seperti itu iya bener ya itu khusus ya contohnya di kan aja dari BSN itu ya jadi apa yang asesor udara tuh dibanding air terbatas kalau air banyak gitu ya jadi makanya kita juga kenapa masih bantu mereka ya karena ya itu tadi karena background saya juga di lab ya dulu terus saya juga dari ikutan pelatihan asesor itu dari pas gabung kan ada apa joint assessment antara kan sama LH terkait lab lingkungan ya itu tadi walaupun sekarang di tempat saya juga bukan bukan menjadi tupoksi lagi ya tapi ya kadang ya sebulan sekali lah paling gak saya masih suka ikut teman-teman di kan itu kalau ada undangan dari kan untuk melakukan asesmen lab-lab gitu karena mereka juga terbatas gitu asesornya sedangkan sekarang kan lab-lab apa lab pengujian udah banyak sekali lab lingkungan berkembang terus gitu kadang dia suka itu juga sih apa makanya saya bilang yaudah yang muda-muda juga ini belajar maksudnya kadang-kadang makanya 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 belajar udara kalau air kan udah gampang lah kalau air itu kan konsentrasi itu dari alat langsung terbaca sesuai di alat ppm ya atau pbb kalau udara tuh jadi kita harus punya sense apa ya gak ngeliat dari hasil data itu jadi harus ada perhitungan nanti kan dari data spektro atau alat uji kalau udara harus dihitung lagi iya benar ke polum udaranya karena kan harus dikonversi lagi dalam satuan udara itu belum lagi nanti di alat itu ada ppm di terbaca yang direct reading tapi belum tentu di di apa di peraturan ppm tadi kan miligram mikrogram itu publik semua itu ada komversi nah jadi kita tuh punya langsung punya insting gitu loh kalau untuk kita itu yang mereka paham akhirnya terus kayak pengujian-pengujian juga kalau misalnya nilainya tinggi apa itu langsung oh ini gak mungkin ini berarti salah hitung karena ini udah dari atas baku mutu gitu kan jadi langsung punya ini sendiri kayak kayak ke-detect dari kitanya gitu ya iya jadi ya itu sih makanya kemarin juga pas ini maksudnya teman-teman yang apalagi masih muda-muda saya bilang ini kan masih banyak pengalaman dia belajar maksudnya makanya sekarang lebih enak kan udah kita buatin SNI nah itu saya akhirnya kita kan bikin SNI itu jadi ya itu pengalamannya dari saya gak tau metode maksudnya itu ya sampai akhirnya karena kita sampai akhirnya kita di asesmen untuk pengujian udara itu ya asesmen kan masih jarang juga lab lingkungan terus sampai kita buat SNI akhirnya buat SNI untuk udara biar teman-teman yang di daerah apa itu bisa paham pengujian udara biar baca metodenya gitu ya ya kita kan yang terjemahin teman-teman disini di lab di Sarpedal ya dulu jaman saya sih masih IMC namanya terus berubah jadi Sarpedal terus Sarpedal sekarang FP3 KLL sekarang apa ya PSI PCKLH ya sekarang namanya itu iya kali ya bu iya iya bener iya itulah makanya jadi seneng akhirnya gitu pengalamannya ya Alhamdulillah selama kata ya sampai berapa ya 25 tahun ini ilmunya masih nyambung gitu jadi kemarin juga pas saya pindah saya juga udah saya di Direktorat Pengendalian Pencebaran Udara saja biar masih nyambung walaupun saya gak di lab tapi saya masih bisa bantu teman-teman terkait peraturan gitu kan disitu juga terhubung dengan metode pengujian terus laporan pembinaan itu masih terhubung gitu jadi diambil biar ilmunya gak putus di kita gitu ya bu biar nambah pengetahuan teman-teman juga gitu biar banyak nih yang paham akan mengenai udara gak paham mengenai air aja gitu ya bu iya kadang mereka juga pada takut tuh kadang mereka pada takut pada ya karena susah gitu karena belum mencoba mungkin karena lebih ribet juga iya perhitungan itu terus makanya pas kalau saya itu kan kalian masih muda ini kalian kalau belajar udara lebih ini jadi kamu kalau udah udara paham kamu ngerjain yang parameter yang air atau yang padat kamu udah gak terlalu pusing tapi kalau kamu biasa di air terus kamu tiba-tiba disuruh pindah ke udara nanti agak kaget terus harus ya harus belajar lagi ekstra lah dibandingin kalau kamu langsung makanya kalau misalnya ada kayak pelatihan gitu ya udah semuanya aja belajar maksudnya jangan dibatasin yang udara aja apa yang air aja jadi semua teman-teman lab belajar aja untuk ya udara air biar sama-sama tahu semua ya gitu lah mbak ya baik bu berarti selama 25 tahunan nih udah PNS ya biasa kita bilang itu memang dari ibunya dari awal memang cita-cita dari ibu mau PNS atau gimana tuh bu cita-cita PNS iya sebenernya sih dulu bukan cita-cita sih ya udah nyangkut ya rezekinya atau ada dorongan nih dari orang tua atau keluarga gitu enggak mungkin ini agak ini juga sih ya waktu awal itu kan saya jaman masih susah mbak saya kan pakai kerudung hijab dari jaman kuliah iya nah pas itu kan awal tahun 95 itu makin agak susah kerja di swasta itu untuk pakai hijab karena masih apa ya masih aneh gitu ya bu kalau jaman soalnya saya saya nyangkutnya tuh pasti pas udah mau wawancara jadi udah saya sempet beberapa sih ke beberapa swasta tapi yang pasti terakhir di wawancara itu mereka menanyakan apakah kalau kerja akan seperti ini gitu iya saya seperti ini enggak akan membuka kerudung saya gitu kan oh baik bu yaudah gitu enggak ada panggilan lagi dari situ itu sering tuh bu beberapa panggilan jadi beberapa aja sih yang emang saya pengen gitu kayaknya pengennya jadi ini kayak waktu itu perusahaan makanan ya cuman ya itu pas sampai wawancara itu biasanya udah stop enggak dipanggil lagi gitu karena kendala ya pas tulis masih lah nanti besoknya dipanggil nah terus yaudah akhirnya temen kemarin eh temen sebelumnya yang di PU itu kakak kelas senior saya minta bantuan waktu itu minta bantuan di repnya kan dia kerjaannya terlalu over akhirnya ini apa emang bantuin saya yuk katanya saya sendirian nih analis katanya kerjaannya banyak kan PU itu kan proyeknya gede banget jaman dulu banyak proyek dan terus titiknya lokasinya banyak dia dari hulu ke hilir intinya menciriwung tuh waktu itu di Jakarta itu sendiri tuh bu dia analisnya sendiri yang lainnya ada sih yang sampling gitu tapi STM apa SMA gitu loh yang analisnya dia makanya terus yaudah bantuin nah itu juga pengalaman itu juga sih ya namanya sendiri karena namanya juga honor ya honor honor jaman dulu itu hanya dibayar berapa ya berapa tuh 50 ribu kalau gak salah ya 50 ribu kalau sekarang kisar berapa tuh 50 ribu 500 ribu kali ya nah 50 ribu itu tapi itu honor yang resmi ya tapi saya kan karena waktu itu analis apa jadi suka ada tambahan dari sampling gitu terus sama dari analisa itu udah tambahan lagi jadi sekitar dapet berapa ya dua setengahan apa kalau gak salah total dua setengahan apa tiga ratus nah jaman dulu tuh kayaknya udah gede banget segitu karena kebetulan labnya juga deket deh rumah di Halim kan dulu jaman dulu tinggal di Halim terus apa tinggal di Halim jadi itu di Jatirgara Pedatis itu labnya lab kanwil DKI waktu itu terus kalau pulang ikut itu senior lewat jadi berangkat doang naik angkot gitu karena angkot dulu juga masih murah banget masih berapa sih 300 ya 300 rupiah bu kalau gak salah naik Halim Tan Halim itu dulu di jaman tahun 95 aku juga belum lahir belum aku kayaknya masih dirincanain 98 98 buku betulan iya jadi apa terus kalau makan siang ada rumah tante disitu di pedati jalan ke di berang gitu jadi makanya kayak ini dapet segitu tuh kayaknya gede maksudnya sisanya banyak gitu bisa nabung lah gitu eh terus temen waktu itu ini dari temen di apa di Batan di Batan itu itu tuh masukin lamaran di Serpong itu kan dia ada gedung baru tuh kayaknya 5 pegawai baru gitu yaudah saya waktu itu kesana naruh lamaran saya taruh lamaran tapi juga waktu itu ya gak tau lah uning naruh aja dulu mau dipanggil atau enggak gitu kan pokoknya usaha aja dulu gitu ya terus itu hampir setahun itu jadi sampai saya setahun bekerja di PU itu gak berapa lama sih hampir setahun itu ada panggilan dari itu bawa pedal itu lama juga prosesnya ya iya makanya saya pikir udah gak ini saya juga gak kita juga udah lupa ya bu kali udah setahun udah setahun sih berapa bulan ya berarti ya 9 bulan atau 8 bulanan gitu jadi saya dipanggil wawancara wawancara pas wawancara ternyata wawancara itu gak ada panggilan gak ada kagiannya lagi gitu apa salah waktu ditanya gitu ya apa salah jawab gitu apa salah jawab gitu kok gak ada kabar lagi ternyata pas tahun awal tahun tuh pas awal tahunnya dipanggil lagi tapi itu bareng-bareng semua jadi tes jadi tes semua di awal jadi tes tes tulis gitu lah tahapan untuk menjadi PNS lah Alhamdulillah sih ikut tes lulus-lulus sampai selesai lulus bilang oh mungkin waktu yang kemarin jadi kayaknya waktu itu saya juga optimis karena dulu wawancara mungkin ini tes formalitas doang gitu kan jadi ini pasti lulus gitu ya ya gak tau sih udah lulus gitu kan waktu itu yaudah apa ya gak tau emang jalannya begitu ya iya rezekinya yaudah terus kalau PNS kan dulu bisa itu karena PNS yang boleh untuk pakai jilbab jadi PNS jadi gak mempermasalahin jilbab gitu ya tapi ada juga sih kemarin temen ngajakin juga waktu itu dia ada di perusahaan di Batam cuman saya gak boleh waktu itu sama orang tua kan jauh gitu ya iya jauh itu boleh suasana tapi boleh pakai jilbab waktu itu cuman jauh banget ada yang boleh itu jauh banget terus ternyata orang tua gak boleh yaudah akhirnya makanya ngebantu itu temen yang di Jakarta itu laboratorium itu ya yang di PU ya iya itu aja sih berarti kalau ibu asli orang mana nih ibu asli Tangerang atau Jakarta Jakarta oh baik berarti makanya gak disuruh ke Batam tadi karena jauh ya bu lumayan mungkin juga kan gak ngebayang juga dulu soalnya kan kayaknya dulu semua serba jauh soalnya dan dulu kan juga gak tau ternyata dia deket Singapura ya kita kan gak tau Batam itu kan ternyata deket sama Singapura gitu karena kan kalau dulu juga kita nyari-nyari informasi belum ada google segala macem ya makanya disana gimana-gimana kan kita ya namanya juga orang tua kita anak perempuan jadi agak itu juga khawatir apalagi kalau sekarang mungkin agak ya itu tadi udah banyak telpon iya bisa videokop makanya jadi waktu saya kos juga di di Bogor itu ke sekolah kan juga susah mau telpon juga kan paling ada saya telpon rumah tetap rumah itu aja dulu saya juga sering pulang setiap minggu di Bogor makanya apalagi kalau dijauh dari maksudnya dari luar Jawa gitu kayaknya gak diizinin di Bogor itu ibu pas kuliah iya kuliahnya di apa tuh bu universitas apa analis kimia analis kimia Bogor baik baik berarti kalau memang sekarang memang udah stay di Jakarta atau di Bogor nih bu kalau tempat tinggal di Jati Asi oh di Bekasi oh aslinya Jakarta kuliahnya di Bogor sekarang stay tinggalnya di Bekasi masih dekat lah ya bu masih Jabodetabit iya masih Jabodetabit sekarang juga udah ada KRL ya bu jadi mudah akses kemana-mananya juga mudah tapi kalau dulu mungkin susah ya bu karena belum ada kali bu pas jaman ibu kuliah KRL itu kalau kuliah kan saya masih di Jakarta masih di Halim masih di Halim orang tua kan angkatan angkatan udara jadi dia dikasih perumahan di Halim itu nah itu KRL apalagi KRL kan dulu gak senyaman sekarang KRL itu kan semua tukang apa ya semua yang jualan gitu masuk kamu gak tau sih jaman itu karena aku kesini udah gede udah pas kelar kuliah aku baru datang kesini dulu tuh KRL itu jadi semua tukang apa jualan apa yang jualan tuh rame di dalam KRL itu jadi jadi boleh masuk iya jadi kitanya males akhirnya kan berisik gitu kan gak nyaman dah iya 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 gak nyaman mungkin kebanyakan yang jualan daripada penumpangnya iya iya terus ngericopet juga gitu kan jaman dulu tuh udah gitu udah gitu juga saya aksesnya kalau malah tambah jauh kalau naik kereta gitu terus stasiun kan juga gak belum banyak jaman dulu gitu kan stasiun-stasiun gitu gak kayak sekarang stasiunnya bu oh berarti stasiun yang banyak sekarang itu baru ya bu maksudnya mungkin ada saya juga makanya gak pernah naik kereta gue ke Bogor habis lebih deket naik bus karena kan disitu deket kamu rambutan saya deket celilitan dulu celilitan masih celilitan iya jadi seringnya naik busnya terus apalagi jaman dulu kan pintu tol jagorawi itu di taman minis itu jadi saya naik naik dulu naik dari pintu tol nakal ya jadi gak sesuai tempat berhenti jadi pas dia bayar tol bus jadi berhenti lancat itu kebatas jalan itu ada sih pintu keluar kan itu kebetulan jasa marga tuh yang jagorawi awal tuh dulu kantornya disitu jadi ada pintu untuk keluar karyawan begitu ada pintu karyawan untuk untuk karyawannya jadi dimanfaatin buat ibu pintu keluar enggak kalau enggak oh ada pintu masuk juga yang dari Ponte Gede jadi kan ada pintu keluar juga otomatis kalau jalan bisa keluar pintu keluar kirain loncat pelangnya itu jadi pokoknya pas dia bayar saya sudah pokoknya udah mau bayar saya setiap-siap turun ke depan supir tuh nanti pas dia bayar saya turun itu setiap ya gak setiap hari sih kadang pulangnya sih kalau berangkat kan agak susah sih kalau berangkat kalau pulangnya aja kalau pulang mau ke rumah ke Jakarta saya turun disitu kalau udah kemaleman juga kalau udah kemaleman kalau ke sini kan saya ngelewat lagi tuh kalau turun disitu kan tinggal lurus pulang daripada bolak-balik gitu ya Bu mungkin orang juga sering kayak gitu ya Bu jadi mengikuti orang ya ada yang rumahnya deket rumahnya mungkin rumahnya searah disitu ya iya sih soalnya kaguh kan di kita kan kalau kesana kalau uki kecilitan harus jadi balik lagi nanti gitu kan iya iya bolak-balik jadi lebih lama nanti di perjalanannya ya Bu tapi kalau berangkat sih saya enggak sih kalau berangkat sih saya makanya dulu tuh ke Bogor cepet sih setengah jam gitu naik bus itu kan gak macet juga kali ya Bu dan lagi pokoknya dulu saya di Bogor tuh kalau kuliah ada libur aja saya pulang berarti Ibu di Bogor itu ngekos ngekos lah itu ngekosnya sendiri tuh Bu enggak rame kita sekontrak rumah biasanya oh sama temen rame-rame iya lah kalau sendiri nanti terkot juga ya Bu enggak emang kalau sendiri maksudnya sendiri gimana kalau sendiri oh apa rumah tapi banyak pintunya per kamar gitu iya gitu oh kirain tapi rata-rata disana rumah modelnya rumah tapi nanti kamarnya banyak gitu beda kan kalau di depok sampai sekarang ya itu kan emang kos gitu ya dibuat di kontrakan kayak kos-kosan kayak kos-kosan pintu pintunya langsung iya bener kalau ini tuh kayak rumah jadi dalamnya ada kamar gitu nanti kita biasanya kontrak tuh rumah jadi jatuhnya murah karena nanti dibagi berapa orang aja yang masuk gitu loh yang penting ngontrak rumah gitu oh pokoknya rumah terserah mau berapa orang yang penting ngontrak rumah itu sejuta nih misalnya dulu zaman saya sejuta nanti ada tiga kamar nah itu bisa enam orang kan jadi bagi berenem jadi sekamarnya yang gede misalnya yang gede-gede tiga semuapuluh tuh waktu itu sekamar jadi kami 175 kan berdua nanti yang ini yang kamarnya kecil 300 gitu oh dibagi rata gitu ya pokoknya sesuai dengan space ruangannya kalau sekarang kan mungkin kos-kosan ya satu kamar udah sekolah serang untuk seorang ya gak ada berdua ya kalau kos-kosan itu jarang sih bu yang citra juga gak boleh berdua tapi ada juga kalau memang kos-kosannya itu kayak gede kayak ada tiga sekat gitu baru itu boleh bisa dipakai untuk di berdua ya dia sharing itu kan biayanya itu pun juga biayanya lebih gede pastinya dibanding kita sendiri ya bu iya makanya sekarang saya gak tau juga kan kebetulan kampusnya sekarang yang saya ini kan udah pindah juga yang kakak itu di daerah saya belum pernah kesana sekarang gak tau kalau daerah sana kos-kosannya ini apa seperti masih yang dulu kami di apa di daerah pasar Bogor apa udah kayak yang di depok kayak UI gitu ya sekarang kan di UI kayak kamar-kamar gitu baik berarti kalau untuk SMA-nya nih bu di Jakarta di Jakarta saya di Jakarta semua jadi SD di Halim SMP menjauh dikit ke arah Kramajati terus SMA-nya menjauh lagi karena Cililitan Kulianya di SMA-14 eh kulianya baru nyebrang nyebrang ke Bogor Bogor lebih sejuk juga ya bu sekarang dibanding Jakarta orang orang-orang udah sejuk ya sekarang kayaknya udah gak sejuk ya udah gak paling ke puncaknya kali ya bu biar itu kan suka tempat anak-anak main main kalau libur-liburan gitu mainnya ke Bogor karena dekat gitu Goratik gimana bu ya gak tau kalau sejuk apa gak sekarang ya kan sekarang kan agak apa kayak pemanasan global katanya ya udah suhu ini naik gitu tapi ya gak tau juga sih tapi kalau kalau di ini sih tempat nenek saya di sekua bumi memang udah agak gak terlalu dingin gitu maksudnya kalau dulu kita pagi-pagi tuh masih suka males mandi pagi karena dingin kan kalau sekarang mah gak gak terlalu maksudnya kita masih bisa lah kayak biasa aja gitu ya udaranya karena ya pasti ada perbedaan karena penduduknya juga udah lebih padat terus pembangunan juga udah makin banyak kayak dimana ya saya dateng saat itu udah rame maksudnya udah gak ada tanah kosong kadang sekarang dulu ekspetasinya banyak hutan segala macem sekarang udah pada rumah kalau sekarang mah banyak seperti itu ya bu kemana ya waktu itu saya itu pernah nah ini itu rumah semua iya jadi cepet banget ya terkembangan baik berarti bicara udara nih bu udara itu sendiri kan ada apa aja sih bu kategorinya kategori udara itu apa kan tadi ibu sempat singgung ambien udara ambien udara ambien itu kan udara yang di sekitar oh di sekitar kita nah ada lagi udara emisi emisi itu dari sumber sumber itu ada dua sumber bergerak dan tidak bergerak sumber bergerak itu yang dari kendaraan bermotor mobil atau motor gitu ya bus atau kendaraan berat-berat gitu lah kalau di pabrik-pabrik apa di tambang-tambang itu terus kalau yang tidak bergerak emisi sumber-terlaku itu dari cerobong cerobong industri cerobong industri pabrik-pabrik gitu ya bu generator apakah di mungkin gak di pabrik aja sih di rumah sakit yang punya generator ya wajib dipantau terus yang hotel yang ada gensetnya yang gensetnya tadi yang sudah saya kemukakan ya apa dia wajib pantau atau tidak dilihat dari spek tadi kapasitasnya itu jadi gak hanya industri sekarang ya itu tadi ada hotel ada rumah sakit ada pelabuhan juga pelabuhan itu juga kan banyak yang punya genset iya jadi ya apa mereka juga harus mantel sebenarnya jadi ya itu udara ada nah itu kalau untuk pengujiannya sendiri ada metode pasif dan aktif untuk uji udara tuh maksudnya gimana tuh bu? untuk metode pasif itu metodenya dipaparkan saja tidak perlu pompa atau pelajualir untuk mengambil sampelnya jadi dipaparkan selama dua dua minggu atau sebulan mungkin pernah dengar kali metode pasif sampler iya untuk pengujian nah ini kita juga program KLHK itu pemantauan pasif sampler di berapa kabupaten ya 3.000 atau 5.000 kabupaten ya saya gak tau jumlah pastinya nah itu menggunakan metode pasif untuk menghitung nilai indeks kualitas udara di kabupaten atau di daerah tertentu nah itu pakai metode pasif karena tadi keuntungan metode pasif itu tidak membutuhkan sumber listrik jadi bisa menjauh daerah-daerah terpencil sampai ke Papua sana ke puncak jaya ya Papua itu ya iya pokoknya sampai situlah sampai daerah-daerah itu bisa dilakukan pemantauan ke sudara nah beda sama yang aktif kalau aktif itu kan karena untuk dapat konsentrasi itu harus menggunakan pompa atau laju alir dan itu harus ada sumber listrik nah itu jadi kalau sumber listrik terus juga biayanya lebih mahal karena itu tadi kalau yang TSP TSP itu kan sumber listriknya lumayan besar tuh iya bisa sampai seribu vote mungkinnya pertama kali ngangkat itu jadi mungkin pemantauan ke daerah-daerah terpencil itu agak susah kalau pakai metode aktif makanya bisa digunakan yang pasif tadi ya tapi mungkin kalau yang pasif kelemahannya juga belum ada baku mutunya belum ada peraturan yang mengatur untuk kemenuhan baku mutunya yang ada itu yang PP22 itu kan mengatur yang aktif aja aktif manual atau aktif yang continue oh jadi kalau yang pasif belum ada iya belum ada peraturan peraturan yang terkait kemenuhan baku mutunya ya jadi masih hanya dilihat paling dapatnya segini gitu ini range-nya segini biar untuk kita tahu aja kualitasnya gitu ya terus metode SNI-nya juga belum ada metodenya belum ada jadi gimana tuh kita bisa melakukan metode ini sih kayak metode adopt ya adopt ngadop dari ada ada metodenya sebenarnya ada tapi metode internasional kita adopt gitu baik tapi belum dibuat sampai SNI-nya tapi ngadop untuk metodenya kalau metodenya berarti sebenarnya metodenya itu ada metodenya ada tapi masih internasional jadi di Indonesia sendiri belum ada SNI-nya itu aja maksud saya bukan ada metodenya ya baik berarti kalau untuk apa namanya kalau misalnya ibu nih mau melaksanakan kegiatan assessment tadi ibu misalnya keluar kota atau segala macam itu memang kita udah ada apa namanya udah ada perencanaan seperti itu ya bu nah ketika misalnya kita sudah selesai apa namanya malah mengajukan administrasi ke pihak ibu itu memang kita harus nunggu dulu atau itu bisa ini kita ajukan memintanya kalau bisa di minggu ini tapi kita ngajuinnya juga di minggu ini itu bisa gak sih bu untuk yang range waktu kayak bisa dikatakan dadakan permintaannya gitu ya kalau dadakan kita untuk apa kalau assessment biasanya dia udah jadwal udah terjadwal jadi mereka udah diatur sama BSN kita tinggal berangkat aja tanggal segini ditanya dulu sih maksudnya ada waktu gak di tanggal ini kalau oke ya kita baru berangkat kalau yang mungkin yang dadakan kasus kalau kita mengukur kasus teman-teman dia itu harus dadakan karena kan harus segera nah itu kadang ya itu perencanaannya juga akhirnya dibuat segera akhirnya gitu kasus yang dimaksudkan apa sidak kasus udara kayak kemarin sih beberapa ya kasus kayak kebauan biasanya kebauan dari kandang ayam biasanya gitu kan peternakan maksud saya itu terus banyak kemarin dari debu biasanya juga gak ada dari dari yang banyak sih kebauan sama debu paling ya kalau kasus-kasus lingkuan itu jadi dari apa kegaraan ambiennya tapi mungkin sumbernya dari mungkin ada ada juga yang lapor dari dia menunjuk industri ini mengularkan petiamar tapi ya itu kan harus dicek lagi makanya kita teman-teman ke lapangan langsung ke lapangan nah itu kita cek kan maksudnya benar gak gitu yang apa sih mereka berkirim surat ke kami emang karena ini atau ada masalah lain gitu kan banyak juga sih jadi kita cek dulu di lapangan pastikan gitu ya bu kebenaran dari informasi itu sekarang ini sih pokoknya harus segera sih ini kan bu menteri kalau ada kasus kita harus segera apalagi kasusnya udah kasusnya masyarakatnya udah mulai terganggu lah gitu ya istilahnya itu banyak beberapa belakangan ini beberapa bulan belakangan ini beberapa teman ini semarin banyak yang ke lapangan langsung langsung ke lapangan langsung melihat kondisinya gitu nah kalau memang ini berarti nanti kita juga ada ini sih kalau kasus itu ada bagian dirjen penegakan hukum di kami nah nanti mereka yang turun untuk memang mereka ternyata di step kami di pembinaan udah gak ini memang kalau bermasalah ya ini misalnya memang misalnya industri yang bermasalah ya itu bukan kewajiban kita lagi di dirjen PPKL kita kan sebagai pembina disitu nah itu biasanya kita serahin kasus-kasus itu langsung ke bagian dirjen penegakan hukum untuk ditindak sesuai hukum ditindak lanjutin gitu ya pada sanksi administrasi lainnya atau sanksi apa ini itu mereka nanti sama juga dengan kasus-kasus kayak proper nih misalnya dengan propernya ternyata merah merah kalau yang hitam sih udah pasti yang nerusin gak hukum karena udah hitam ya bu jadi kan kalau yang emas itu yang bagus banget lah dia udah banyak plus-plusnya gitu jadi gak hanya ngukur aja tapi udah banyak plus-plusnya yang terkait kelingkungan atau ke masyarakat sekitar biasanya nah kalau yang itu hijau abis kuning hijau abis hijau itu biru nah kalau biru itu yang penting udah ngukur ukurnya udah taat aja kepada peraturan jadi semuanya peraturan di atas di bawah-bawah itu semua semua parameter sesuai peraturan diukur nah itu udah taat lah istilahnya itu biru berurusan biru biasanya nah kalau yang merah ini nah nanti kita biasanya kita kumpulin lagi kita kita kasih pembinaan ini kenapa kok bisa sampai merah propernya nah kalau sampai pembinaan itu kita kasih waktu mereka gak ada respon gak ada apa gak ada perbaikan dari maksudnya dari pusatannya gak ada tindak lanjut mau perbaiki ya itu kita serahin kegakum juga baik berarti gak semerta-merta kayak dikasih apa namanya penilaian oh ini masuk kategori ini ini masuk kategori kuning biru pokoknya ada evaluasinya dan penilaiannya gitu ya bu dan memang sebelum dipindahkan atau dimasukkan dalam kategori tersebut kalau memang sudah dievaluasi sudah dibina seperti itu ya bu tapi kalau dia masih tetap seperti itu baru dikasih ke pihak diserahkan diserahkan ke pendekatan hukum untuk ditindak lanjutin baik berarti kalau untuk apa namanya pengecekan udara itu sendiri ibu udah pernah apa sih namanya udah pernah melakukan temuan-temuan yang aneh gak sih bu untuk masalah kualitas udara itu atau apa menurut ibu kualitas udara kita yang di Indonesia ini masuk kategori apa tuh bu atau masih bagus kah atau normal gitu ya gak bisa dilihat itu juga sih makanya kita kan ada pemantauan apa ada AQMS itu kita gak bisa lihat ISPU nah kalau tadi proper itu untuk industri nah kalau kita di udara itu ada istilah ISPU itu juga masuk dilihat nanti kan ada kategori pokoknya ada seperti itu indikator warna itu juga nah itu nanti ya itu tadi kalau udara gak bisa dilihat secara kasat mata jadi memang harus mungkin apa kita yang sangka bahas bersih itu ternyata justru itu kan orang pada sering iya itu ternyata sebenarnya udaranya tidak bagus cekungan cekungan itu kan kalau gak ada hujan itu ya udara pengotor bahan pencemar mulutan disitu aja gak bisa keluar gitu ya bu makanya saya dulu gak bisa tinggal karena penyebabnya itu ya bu ya bu alam ya dulu saya kan belum di udara oh iya mungkin ya mungkin terus saya juga termasuk ya saya akhirnya kena sinus waktu itu sering batuk-batuk makanya saya gak tau waktu itu oh mungkin itu juga pas gitu mungkin emang gak semua orang ya jadi kan mungkin saya pas yang sensitif untuk itu jadi langsung kerasa gitu ya langsung berdampak terus dulu juga saya pas jaman kebakaran hutan tahun 97 itu juga saya kan kebakaran hutan dimana tuh bu dulu di waktu jaman-jaman awal kebakaran hutan tuh udah di saya itu hampir 2 mingguan lebih kali ya saya stay di sana itu mingguan tau itu ngukur kualitas udaranya khususnya debu PM PM 10 itu itu mah saya sampe tidur di lab tuh di ketimbangan orang tiap tapi ada temennya tuh bu ada temennya ada temen kedua sama orang Jepang satu tuh ada ekspert orang Jepang juga jadi setiap hari kan datanya harus saya laporin maksudnya setelah 3 jam nanti ditimbang terus nanti draporin tuh di fax ke Jakarta jadi itu bener-bener jadi kebakaran pertama kali yang besar kali ya waktu itu terus sampe orang Jepang tuh pada dateng ke kita ngasih bantuan-bantuan gitu lah ngasih terus akhirnya kita harus nemenin kan kan gak mungkin mereka pergi ke daerah gitu lah ada pendampingnya iya bener gak mungkin dilepas gitu ya orang saya sampe pulang dari dari yang paling parah saya sampe naik lewat darat kok itu pas pulang pake mobil pulang ke dari jauh bukan pake mobil iya makanya itu 24 jaman kalau gak salah dari jaman dulu nyebrang iya nyebrang dulu kita di itu jadi ya itu pengalaman juga waktu saya tutup tidur di depan ruang timbang itu kan di laboratorium udah gitu isu-isunya kan laboratorium itu banyak image ada hantunya gitu ya karena kan yang ada mereka yang punya apa udara waktu itu yang pernah ngukur udara di situ di provinsi eh ya provinsi itu di peralatan udara gitu jadi saya gak tau itu kan ya kan apa kan malam juga kan pengen ke toilet gitu ya disitu sama temen eh tau-tau sama mana nginep lagi baru dua ya bu rumah sakit ini terus kamar jenazahnya sebelah jadi parno duluan jadi kalau ke toilet udah barengan aja bergantian nungguin ya gantian karno udah takut duluan ya bu ya itu deh sebenernya suka dukanya banyak juga terus waktu itu juga ada yang kemana ke sampling gue kenapa tuh bu siapa juga kayaknya mistis ya banyak apa sih horror gitu ya bu kan apa sih yang apa tuh yang oh itu kan kalau satu suro satu suro itu kan ada apa sih yang waktu itu loh kan iya 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 jadi tuh saya pas kesitu pas satu suro gitu man enggak sih jadi temen saya kan bapak-bapak sih bapak-bapak gitu cuman apa ternyata dia penakut lebihin saya saya juga sebenernya gak terlalu berani cuman yaudah aja gitu kan ada temen gitu jadi ukur kan zaman dulu tuh udara tuh masih pagi siang malam ngukurnya malam tuh jam berapa ngukurnya bu pokoknya 24 jam malam itu malam itu juga sampai malam sampai tengah malam juga jadi jam 1 atau jam berapa ya itu tuh pokoknya udah lebih jam 12 deh pokoknya kita harus jagain juga gitu ya kan ukur sejam-sejam tuh tapi yang udara nah pas itu kan ukur yang pas dititikan di belakang gitu terus saya tanya yang nganterin ini kenapa dibelokin begini apa temboknya jadi tembok tuh dibelokin gitu tembok apa tuh bu tembok tembok membatas 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 itu membatas perusahaan sama sama luar apa penduduk luar sama penduduk gitu iya kan ada atas tuh kalau pabrik sama itu nah itu kok kenapa belok gitu itu kan dari ini belok begitu sejajar gitu ya apa gak lurusin aja iya gak lurus ternyata disitu ada apa waktu itu ya terus oh jadi mereka itu bangunnya gitu biar menghindarin itu gak mau digusur biar gak digusur jadi mereka gak boleh kayak bagaimana gitu sama itu pokoknya gak boleh aja gitu jadi makanya saya oh jadi saya milah terus yang temenku itu kan mah sambil kita enak yaudah bang mau ngapain lagi tapi itu kerjaan kita harus ngomong gue sejam tutup disini malam-malam lagi dan itu analisis lagi kan habis itu aduh ya teman jadi kayak suasananya langsung berubah tadi ya udah pas selesai udah langsung kita udah kita akhirnya kebalik ke tempat apa nginep ke depan pas udah selesai banyak juga ya pengalaman aneh-aneh ya udah gitu ya apalagi pas itu ya di s***** terus ada lagi titik nyebrang pulau itu gimana tuh nyebrang pulau itu naik kapal motor nah itu di pulau itu listriknya mati setiap jam 9 jadi oh memang jadwalnya setiap hari jadi kan aduh gimana jadi udah pokoknya kita sampling pokoknya udah jam 9 selesai harus selesai kalau nggak kelihatan harus pakai lilin gitu kan gelap ya udah gitu kan kampung masih kampung jadi hanya satu kampung itu di sana sedangkan kita kan teman-teman dia memang diwajibkan untuk maksudnya mengambil titik di pengukimannya itu yang diukurkan jadi dia ngambil di pengukiman tapi penduduknya juga gak banyak satu satu kelurahan satu kelurahan atau gimana gitu jadi pas man bilang udah gitu kamar mandinya itu kan nempang di rumah orang gak ada hotel disitu gak ada jadi nempang tinggal juga gitu ya kan nginep kan kapal motornya besok lagi baru jemput ibu diriin tenda atau tidur di rumah warga di rumah warga akhirnya rumah warga udah gitu kamar mandinya di luar bisa tuh dari rumah dari rumah warga itu bisa kamar cuma kan udah gelap kadang pas malam mau buang air iya gak keliatan juga itu ngeri juga gelap iya aduh ini ditahan-tahan aja mau nunggu pagi aduh pengalamannya makanya jadi tapi ini kalau saya lihat kalau disini teman-teman gitu ya teman analis analis aja ya paling yang sampling yang sering punya pengalaman di lapangan iya bu kita sih dulu karena lakinya juga personil yang laki itu dikit jadi kita yang perempuan mau gak mau juga harus bisa harus bisa sampling sampling ambien sampling emisi itu alhamdulillah sih teman-teman itu yang perempuan juga bisa gitu karena karena ya personilnya terbatas iya karena orangnya terbatas gitu mau gak mau gitu ya bu harus jalan walaupun iya makanya ya itu tadi misalnya kita kan suka titiknya suka banyak zaman dulu kan live lingkungan masih jarang jadi semua tuh sering ke kita untuk pengujian udara itu jadi kita yang akhirnya akhirnya kan kalau mereka titiknya banyak kan lama jadi lama kadang saya bisa ya itu dulu jangan bisa seminggu dua minggu dalam malah sebulan waktu di itu itu gimana tuh bu gimana tuh sebulan tapi kalau di kalau di kaltec mah nyaman sih maksudnya ada meshnya ada meshnya jadi enak gitu ya jadi masih aksesnya juga mudah kali ya bu kalau yang itu sih kalau yang kalau yang agak masih itu gak tau lama-lama sih masih ya paling ya itu kalau yang sebenarnya sih kita stayinnya bukan disitu disitu tapi karena harus ngulis itu dan akses transportasi gue susah jadi harus nginep gitu loh iya tapi kalau kita stay sehari-harinya sih gak maksudnya ya kota lah sebenarnya gitu karena nyesuai tempat samplingnya gitu ya banyak tempat-tempat tertentu aja sih yang kayaknya yang kayak walaupun waktu itu walaupun saya disana tapi saya kalau staynya mah nyaman di kotanya gitu tapi pengalamannya itu aja bisa oh ternyata disini ada kota ya di di apa di jauh di non jauh di di ujung apa ya timur ya timur ya berarti di ujung timur Indonesia ya itu pas masih kuliah kemarin kan itu gak boleh jauh-jauh kerjanya gitu bu terus ini kan kalau lihat dari pengalaman kerja setelah bergabung di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan itu malah kayak lebih banyak pergi lebih jauh ya bu itu gimana memang udah dibolehin atau gimana tuh ya tau kerjaan kantor udah susah mau gak mau gitu ya sebenernya sih ya ya kalau mungkin ada alasan khusus ya gak mau cuman kan kita dulu kan gak ada alasan khusus pokoknya mau pergi aja mau kerja gitu masih muda kan masih seneng pengalaman kemana diajak kesini ya udah kita juga pergi ini kan kalau kerja kan eh kalau dulu kan kita belum tau kalau mencari kerjaan kan kita belum tau maksudnya apa kita kalau ini kan kita apa ya maksudnya kan kita dijamin kantor kalau kita pergi dinas itu kan jadi ada penang jawabnya lah gitu kan orang tua juga gak terlalu dulu gak terlalu ini karena terus kita pergi juga kan ada teman-teman juga gitu ada dua peber tiga dan kalau dulu sih kami kan karena udara jadi emang sebenarnya sih waktu awal-awal itu sebenarnya kita pemantuan itu lebih sering di kota kalau di kita karena kan udara iya bener beda sama air air kan harus ke hulu gitu ya nyari titiknya nah itu keluar kota nah ke udara sebenarnya kalau pemantuan darah ambien karena kita udara tuh jadi lebih sering pemantuan tuh di kota sebenarnya gak terlalu ini juga kan kalau di kota kan ya fasilitasnya maksudnya makan nginep udah ada lah gak terlalu susah kecuali kita nah biasanya sih emang kalau yang tapi kita ya itu tadi sih ya paling ada beberapa kayak gitu ya pengecuali ya itu saya juga sampai yang sampai di Cilacap itu kan dulu belum ada zaman dulu ya saya naik kereta kereta malam sampai sana masih jam 4-5.5 ya terus kan belum ada kan dari Cilacap ke Pro eh ke mana itu Pro Kerto keretanya nah Pro Kerto ke Cilacap kan gak ada kereta tuh jadi nunggu nunggu bus bus itu belum ada jam segitu jam 4-an apa yang belum ini saya juga pernah nunggu apaan ternyata emang bus mobil belum ada akhirnya kan pada nunggu di warung kopi terus itu pada nunggu aduh saya perempuan sendiri oh sendiri perempuannya yang lain bapak-bapak semua yang bertiga bapak-bapak kan dulu kan dulu kan harus menganalisan di lapangan kan jadi kita bawa analis nah saya tuh yang analisnya terus pada itu aja nunggu baru kopi dulu kan pada nunggu sampai subuh baru tuh jam 5-5 baru ada bus minibus lah aduh bapak-bapak rada takut juga ya iya tapi kan masih muda aja terus yaudah kan sama temen-temen kantor udah inilah ya percaya aja boleh ya karena temen udah yaudahlah dijagain gitu ya bu paling itu aja sih kalau yang selebihnya sih enggak tapi terus juga pengalaman yang paling itu tuh paling waktu saya ke Ambon kenapa tuh bu ke Ambon eh air yang jerti banget saya sampai kaget tuh makan dulu mau makan itu bauannya kaca saya pikir lantainya itu yang kaca bu itu bisa ngeliat bau itu bau itu langsung air ngalir gitu kayak sungai gitu dulu kan apalagi jaman dulu masih bersih banget kan tahun 97 ya berarti 97 saya belum lahir ya bu ih seneng banget itu diajak ke Ambon berdua kan itu kan berdua saya kok sendiri juga enggak mau sama orang Jepang kan expert berdua ya kalau gitu iya kan oke katanya emasan sama nevisan ya diajak seneng banget itu berarti ibu juga sering ketemu sama orang-orang Jepang gitu ya karena memang kerjasama gitu iya alhamdulillah kita teman-teman disitu karena kan tadi karena kita satu itu gedung itu dulu lab itu hibah bantuan sama peralatan sampai bahan kimia sampai orang Jepangnya itu semua Jepang semua sampai akhirnya kita juga teman-teman ditraining karena ditraining untuk air udara itu ke Jepang oh berangkat ke sana iya hampir semua yang disitu sih ambilnya PNS di apa di tempat kami itu gantian lah tiap tahun itu ada yang dikursusin karena kan di Indonesia belum ada yang mengerti udara paling air ya Bu iya jadi banyak dari kita akhirnya disana training orang metode-metode pengujian juga itu kan dari JIS itu ya Japan Industrial Standard tapi yang bahasa Inggris dia ngasih itu ya seperti itu dulu tuh kalau mudah-mudahan dari Jepang sama Australia banyak jadi dari kita banyak yang sekolah di Jepang dan di Australia baik berarti kalau untuk pelatihannya itu sendiri nginap tuh Bu jadinya berapa malam tuh di Jepang 3 bulan 3 bulan oh lama juga ya berarti ibu stay di Jepang 3 bulan untuk pelatihan itu 2-3 bulan tergantung dia dapat trainingnya apa ada juga sih yang sebulan tapi paling cepat paling cepat sebulan paling lama 3 bulan durasi baik berarti kalau 3 bulan tapi memang udah kayak dipasilitasin tinggalnya disini nanti tinggal bolak-balik ke tempat pelatihan aja gitu atau ada juga kayak ya udah ada schedule-nya mereka ini berbeda lah sama kita jadi ngadain pelatihan tuh udah schedule semua kita udah ada koordinatornya masing-masing tuh jadi tuh kalau pelatihan kami dulu gak hanya kita aja jadi rame-rame banyak ketemu orang Indonesia dari kementerian lain dari perusahaan lain kayak perusahaan apa ya zaman dulu kan maju lah zaman dulu tuh sekarang aja kena ini ya kena banyak apa sih apa udah tutup ya udah tutup belum sih kurang tahun bangkrut apa sih kayaknya bangkrut karena masalah jadi kalau dulu tuh zaman itu ya itu ketemu-temen jadi satu center tuh kita banyak orang Indonesia bisa 10 orang tapi pelatihannya beda-beda beda-beda dalam artian mas erinya nanti teman saya tuh nanti grup dokter dokter-dokter pengelompokannya gitu tapi dari kementerian lain kan kita training itu nanti segrup itu itu gak dari Indonesia aja nanti ada dari negara lain jadi grup training grup training itu dari beberapa negara disatuin di pelatihan ada yang dari Mesir ada yang dari Bangladesh ada yang dari dapet teman gak tuh orang-orang luar dapet teman tuh kita kan setiap hari grup mereka segrup gitu jadi campur gitu ya bu gak mesti orang Indonesia semua gitu kebetulan saya gak ya dapetnya yang grup terus gitu dapetnya yang grup ada sih yang grup training khusus Indonesia aja ada gitu nah kalau saya kebagian yang apa sama internasional kadang negara-negara ASEAN terus semua negara ASEAN nanti ngirimin satu-satu nah itu jadi enak jadi banyak teman banyak teman udah gitu udah keliling-keliling gitu ya banyak enak juga sih makanya jadi alhamdulillah juga jadi PNS PNS disini tapi kesempatan juga untuk jalan-jalan pelatihan ya alhamdulillah ya alhamdulillah sih jadi ya enaknya itu sih kalau di PNS kebetulan PNS gitu ya bisa ada pelatihan terus nanti kalau mau sekolah banyak juga kesempatan untuk sekolah ya kalau tapi kalau sekolah saya gak ngambil sekolah karena waktu itu apa ya karena kalau di kita itu di Serpong kebetulan kalau untuk sekolah itu kadang limit limit daftar tuh udah telat udah mepet jadi kita teman-teman di Serpong jarang yang melanjutkan ke S2 ya S2 karena biasanya itu udah sisa dari dari teman-teman pusat misalnya teman-teman udah gak ada yang mau berangkat baru tuh berkasnya dikirim ke kita kan jaman dulu gak tau sendiri kan masih kita kan di daerah terpencil begini jadi dapet proposal tuh udah pokoknya harus segera dikirim berkasnya nanti tinggal tiga hari nah tiga hari kita kan nanti harus buat kalau mau daftar itu kan harus semua nilai kita tuh harus di transfer ke transfer bahasa Inggris semua kan nah kita kan harus ngurus gitu ke kampus gitu-gitu kan baru tiga hari mana sempat iya mana berkasnya banyak gitu ya bu iya makanya ah udah gak usah lah gitu ya bu ya itu aja sih tapi ada beberapa yang bisa ngelanjutin emang emang udah apa sih apa emang persiapan kalau itu ada dari biasanya apa yang ngelanjutin nih teman-teman yang disini ngelanjutin S2 tuh yang biasanya rekomendasi dari yang atasnya jadi gak perlu yang gak yang dari KLH-nya ya jadi sumbernya tuh misalnya misalnya yang sekarang udah lulus nih di universitas ini terus lulusnya ternyata baik gitu memuaskan lah terus akhirnya di center sana di apa di universitas sana kalau ada dari tempatmu boleh dikirim lagi gitu rekomendasi rekomendasi gitu ya saya termasuk waktu itu jadi gak ribet urusannya kan udah ini rekomendasi jadi tinggal ngurus berkasnya gitu ya kalau ini kan harus itu nanti dikirim ke sini nanti dikirim ke sana jadi itu juga belum tentu udah kita ngurus belum tentu kita juga kepilih seleksi banyak kalau yang dari kementerian jadi kalau teman-teman yang sini yang di Serpong yang melanjutin itu rata-rata ya itu yang dapat rekomendasi atau memang udah asik udah ditunjuk gitu loh udah langsung gitu kalau sebagainya kalau langsung ngurus itu jarang yang ini ya itu karena nge-mepet gitu waktunya udah gitu kan kadang kampus kita kan juga mungkin ada yang di Bandung ada yang itu kan gak deket gitu harus butuh waktu iya buat ngurus-ngurus itu harus bolak-balik juga ya Bu tiga hari tapi kalau waktunya kayak dua minggu gitu mungkin sempet ya Bu untuk ngurus-ngurus kita juga belum kerjaan kita saat itu kita lagi banyak kerjaan juga kan kita tinggalin gak enak iya gak ada orang siapa yang mau ngerjain gitu ya Bu iya 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 mungkin cukup sampai disini dulu Ibu bincang-bincang kita terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya mohon banyak mohon maaf kalau Citra banyak salah kata Ibu atau dari penyampaiannya kurang berkenan nih di hati Ibu Citra mohon maaf sama Intilep juga mohon maaf kalau dari kita ada yang salah seperti itu ya sama-sama Mbak Citra iya kita tutup dulu terima kasih juga iya terima kasih ya Bu kita tutup dulu ya Bu terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Intilep kali ini tunggu podcast-podcast kita selanjutnya semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax